Hari ini kita bakalan membuatkan ramuan yang sangat ajaib supaya kalian bisa melihat tutorial kali ini guys Kira-kira jadi apa? Langsung aja kita simak videonya teman-teman Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif, iya kreatif Oke sobat kreatifku dimanapun anda berada ya teman-teman, disini langsung saja ya teman-teman Disini kita yang pertama-tama kalian juga harus menyiapkan sebuah bahan-bahan Tentunya ini perlu kalian butuhkan ya teman-teman Disini yang pertama-tama ada garam dapur, pasti emak kalian di rumah pasti punya Kalau tidak punya dicampin kalian akan kering kerontang ya teman-teman alias kelewen Nah seperti ini untuk garam dapurnya Nah ini kita pakai garam halus ya teman-teman Supaya bisa kita gunakan atau mudah dalam pencampurannya nanti Oke kita masukkan lagi ya bos, kita tutup Oke selanjutnya kita yang namanya anu ya guys ya Kita siapkan sebuah odel, ini odel mandi alias yang biasa kita gunakan untuk gosok gudel ya teman-teman Oke setelah itu kita siapkan ini yaitu pepsoden Oke mantap, selanjutnya disini kita juga membutuhkan sebuah sabun colek alias sabun isah-isah ya teman-teman Kita membutuhkan, pasti emak kalian juga pun ini punya ya teman-teman Oke mantap, selanjutnya disini kita membutuhkan air sumur Ini air kran, ini bukan air minum ya teman-teman Tentunya kalau kalian minum air ini dijamin perut kalian akan kerocok-kerocok alias bakit perut Selanjutnya disini kita juga membutuhkan sebuah tabung semprot ya Disini tabung semprot saya menggunakan bekas yang namanya bekas parfum ya guys Kalian pasti punya, oke mantap Ini pasti ada selangnya supaya mudah nantinya Oke selanjutnya disini langsung aja kita siapkan Untuk yang kita siapkan pertama yaitu tabung semprotnya Nah untuk tabung semprot ini, ini yang sudah saya siapkan tadi ya Tentunya yang bisa digunakan untuk menyemprot yaitu cairan-cairan Oke mantap guys, selanjutnya kalian pertama ambil untuk odol Sikat giginya tadi ya guys Nah disini kalian masukkan ke dalam botolnya Nah lalu setelah kalian masukkan kurang lebih kalian tuangkan sekitar Segitulah guys ya, saat teleni, saat telak pitik guys aman itu sudah Oke mantap Selanjutnya disini kita ketok-ketok supaya odolnya itu jatuh ke bawah Ya supaya bisa lebih kita lihat ini banyak ya Seberapa ya segini guys Kurang lebih ya 1 sendok makan saja Tidak usah banyak-banyak nanti disenai ini makmu guys Oke mantap Selanjutnya disini kita siapkan untuk garam dapurnya Nah untuk garam dapur ini kita yang sudah review di awal video tadi ya bos Langsung saja kita masukkan kurang lebih ya 1 banding 1 dengan odol tadi Oke mantap Kurang lebih segini saja guys selanjutnya kita ketok-ketok supaya garamnya juga jatuh ke bawah ya teman-teman Oke mantap selanjutnya kita siapkan yang namanya sabun colek ini Nah untuk sabun colek ini perbandingannya 1 banding 1 juga ya teman-teman Dengan odol juga garam dapur tadi Ini perbandingannya 1 banding 1 ya Kurang lebih seperti itu Tidak harus 1 banding 1 nyel ya teman-teman Ya pokoknya 1 banding 1 di kira-kira saja Oke mantap guys kurang lebih seperti ini ya setelah kita masukkan ketiga bahan tadi Oke selanjutnya disini langsung saja kita masukkan airnya tadi guys Ini air sumur saja sudah cukup Kalian masukkan sekitar separuh saja ya Nanti kalau full tidak bisa dikocok Oke mantap Selanjutnya kalian lepas untuk selang semprotnya Supaya tidak termasukkan dari 3 bahan tadi Kita lap setidik ya guys ya Supaya cairannya itu garing Oke selanjutnya kita tutup seperti ini Lalu kita kocok supaya 3 bahan tadi tercampur dengan rata Untuk cara mengocoknya tinggal kita kocok seperti ini teman-teman Oke mantap Setelah kira-kira tercampur rapi seperti ini ya guys Disini selanjutnya kita akan melanjutkan ke cara selanjutnya Disini langsung saja kita buka seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman Nah selanjutnya kita langsung tambah air tadi Airnya langsung saja ditambah Supaya cairannya tadi bisa full ya teman-teman Supaya lebih awet dan tidak mudah base Jadi kita tinggal tuang saja airnya tadi Oke mantap jika sudah kalian tuangkan airnya tadi guys Selanjutnya kita pasang kembali untuk selangnya tadi ya teman-teman Supaya nanti saat penyemprotan bisa sampai ke bawah-bawah ya teman-teman Jadi kita masukkan yang namanya selangnya tadi ya guys Oke cara pemasangnya seperti saat kita melepas tadi Jangan lupa dilap pada bagian air yang kerotosan Oke langsung saja kita pasang ke dalam tabung semprot tadi ya teman-teman Oke mantap kurang lebih setelah kita masukkan air tambahan tadi Jangan lupa kita campur dengan cara mengocok lagi seperti ini ya bos Oke mantap kurang lebih hasilnya bakalan seperti ini Kalau ada air yang meroncot keluar guys Kalian harus lap ya supaya terlihat lebih bagus dan tidak ada air yang keluar Supaya terlihat lebih jelas begitu saja ya teman-teman Jika kalian masih penasaran dengan ketiga bahan tadi belum tercampur Kalian bisa mengocoknya sampai benar-benar tercampur guys Oke mantap ini ramuan sudah jadi guys Yaitu ramuan pengusir semut dari rumah kalian Nah jadi tiga bahan tadi setelah dicampur ya seperti ini hasilnya guys Seperti hijau Nah ini warnanya hijau seperti susu kedelai ya Mungkin ini ada yang belum tahu dikira susu kedelai Padahal ini adalah kalau diminum bisa jadi racun guys Kalian bisa mati Jadi ya jangan diminum ya makanya kalau kalian menyekip video ini Dijamin tidak bakalan tahu isi video Oke untuk cara pengaplikasiannya disini kita tinggal semprotkan ke bagian-bagian Yang biasanya itu ada semutnya ya teman-teman Supaya semutnya itu tidak nyaman dengan sarangnya Jadi otomatis setelah kita semprot seperti ini Dijamin semut kalian Eh kok semut kalian Semut yang ada di rumah kalian guys Itu bisa tidak nyaman dan akan pergi ya teman-teman Ingat ya ini tidak membunuh semut ya guys ya Tidak membunuh semut ya guys ya Tidak membunuh semut Karena membunuh semut itu ya dilarang ya teman-teman Ini hanya membuat semut itu Itu anu guys ya Dia bakalan tidak nyaman dengan habitatnya Jadi otomatis dia setelah merasa tidak nyaman Dia bakalan pergi dan akan meninggalkan rumahnya Atau rumah kita guys Jadi rumah kita aman dari semut Oke guys bagaimana apakah bermanfaat Oke jika kalian bermanfaat ya Atau kalian merasa bermanfaat Jangan lupa di like video ini Yang belum tinggalkan tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini Oke sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati